Bab 2890 Wensat Aku tidak memenuhi syarat, memangnya kamu punya. Memangnya siapa kamu? Kamu berani datang untuk menuduhku. Penampilanmu yang seperti begini saja berani berpikir macam-macam. Wensat memandang pemuda itu dengan senyum kaku. Kalau sampai orang ini mengetahui identitasnya, dia pasti akan kaget hingga bersujud. Namun, dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Kalau diungkapkan, itu akan membosankan. Dan selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan pemuda ini berhasil. Tidak perlu dipikir juga dia tahu apa yang mau dilakukan pemuda ini, dia hanya mau memasuki pavilion air. Dia mana mungkin setuju. Ucapan kalian salah. Belalang bahkan lebih berpengetahuan dari dia. Setidaknya Belalang bisa mengerti perkataan orang dan tidak akan mengganggu. Anwar berbicara. Karena orang ini juga tidak menyukai pemuda ini, berarti orang ini satu pemikiran dengan mereka. Dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, sebaliknya dia akan ramah pada orang sendiri. Dan dari awal hingga sekarang, orang ini tidak membantunya. Namun, jelas dia datang karena pemuda ini. Baguslah kalau begitu. Dasar gendut, kamu masih berani mengatai aku, coba lihat segendut apa kamu. Apa menurutmu Nona G akan suka padamu? Pemuda itu berkata dengan kesal, dia merasa makin tidak suka Anwar. Kenapa pemuda ini tidak kabur seperti orang-orang sebelumnya? Kenapa malah membalas ucapannya dengan begitu percaya diri? Keterlaluan sekali. Dia suka aku atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Jangan jarigan kamu mau menjadi mak comblang. Kamu anggota keluarga G yang mana? Anwar memandang pemuda itu, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tanpa melewatkan satu bagian pun. Sesudah itu, dia tertawa menghina. Benar saja, orang ini hanya datang untuk membuat orang merasa jijik. Kalau bukan karena dia tidak mau menonjolkan identitasnya, pemuda ini pasti akan bersujud mengakui kesalahan dan berteriak, kakek, aku salah. Dia teringat Tevan, tapi sayang sekali mati terlalu cepat, kalau tidak, pemuda ini akan sangat menderita kalau menghadapi Tevan. Dia hanyalah seorang kultifator sejati yang datang untuk menghadiri lomba, dia kira dia master keluarga G. Wensat tertawa mengejek, lalu mengalihkan perhatiannya ke Anwar dan Lewis. Awalnya dia mengira Lewis adalah pengawal Anwar, tapi setelah dilihat, mana ada perigawal yang bisa berdiri berdampingan dengan tuan mudanya. Selamat datang di kota Hoflawar. Begitu kata-kata ini keluar, Anwar dan Lewis memandang Wensat dengan heran, entah bagaimana dia bisa tahu ini pertama kalinya mereka datang. Bagaimanapun, aku bisa dianggap sebagai orang yang punya status. Aku masih tahu apa kalian berasal dari kota Hoflawar atau bukan. Kalian berdua terlihat asing. Ini pasti pertama kalinya kalian ke sini. Tentu saja karena mendengar tentang kompetisi bola bunga, makanya kami datang untuk ikut bersenang-senang. Anwar dan Lewis memandang Wensat. Semakin dilihat, Lewis merasa kalau Wensat benar-benar orang yang aneh dan mempunyai kemampuan okservasi yang sangat hebat. Anwar hanya bicara sekedarnya, tidak disangka dia langsung bisa menebaknya. Orang lain mengira mereka datang untuk mengikuti kompetisi bola bunga, tetapi hanya Wensat yang bilang mereka datang untuk bersenang-senang. Pemuda yang dibiarkan oleh mereka mulai bergumam sesudah mendengar ini. Apanya yang datang untuk bersenang-senang? Konyol sekali. Kalian mau ikut, tapi tidak berani mengakuinya. Dia tidak percaya kalau kedua orang ini datang hanya untuk bersenang-senang. Apalagi lelaki gendut ini, bukankah dia hanya mau menarik perhatian keluarga G dengan mengenakan pakaian mewah seperti ini? Memangnya dia tidak tahu apa yang lelaki gendut ini pikirkan. Melihat dia tidak percaya, Anwar juga malas meladeninya. Dia hanya seorang badut dan tidak memenuhi syarat untuk menerima penjelasan darinya. Kamu sangat perhatian. Wensat tersenyum ketika mendengar ini. Para tamu yang datang dari jauh, apa aku mempunyai kehormatan mengundang kalian ke restoran flavor untuk minum? Anggur di restoran flavor benar-benar terbuat dari bunga. Rasanya sangat enak. Sekali diminum pasti akan ketagihan. Wensat memberi penjelasan. Anwar memandang Louis, Louis menganggup, lalu mereka berdua pun mengikuti Wensat pergi. Pemuda itu diabaikan oleh mereka. Wensat melihat tindakan Anwar dan melirik ke arah Louis, merasa sedikit terkejut dengan hubungan antara kedua orang tersebut. Kenapa rasanya lelaki gendut ini sangat menghormati orang ini? Siapa sebenarnya dia? Namun, dia tidak bertanya saat ini, takut membuat keduanya marah. Melihat mereka pergi, pemuda itu menghela nafas dan mengira mereka berpura-pura, jadi dia terus mengubah target untuk membuat lebih banyak kontestan pergi. Sekalipun pihak lain tidak pergi, selama mereka merasa tidak percaya diri atau mempunyai emosi negatif, itu sudah cukup. Nanti dia akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Beberapa orang tidak suka dengan tindakannya, ada yang tidak senang, dan ada yang sedikit malu dan mundur. Namun, Louis tidak tahu hal ini. Saat ini mereka berada di kamar VIP Restoran Flavor. Sesudah pelayan menyajikan makanan dan anggur, Wensat memberi penjelasan tentang hidangannya. Udang Giyok Zamrut ini rasanya sangat lezat. Meleleh di mulut dan udangnya sangat segar. Rasanya membuat orang serasa berada dalam mimpi. Rasanya sangat nikmat. Ada juga hidangan yang terbuat dari puluhan jenis bunga ini. Sekali gigitan akan membuat kamu serasa berada di lautan bunga. Dipadukan dengan arak bunga ini, sungguh memuaskan. Mendengarkan perkenalan Wensat, Louis dan Anwar merasa sedikit lapar. Mereka menggigitnya dan meminum segelas anggur dengan mata berbinar. Melihat ekspresi mereka, Wensat tersenyum. Dia tahu tidak ada yang bisa menolak makanan lezat kota Hoflauer. Apa aku bisa tahu dari mana kalian berdua berasal dan berapa lama kalian berencana untuk tinggal di kota Hoflauer? Aku sebagai penduduk kota Hoflauer bisa menjadi pemandu kalian. Semakin Wensat memandang Louis, semakin dia merasa kalau identitas orang ini tidak sederhana. Dilihat dari cara dia makan, dia jelas bukan seorang pelayan, dan dia jelas bukan seseorang yang melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Identitas kedua orang ini lebih rumit dari yang dia bayangkan. Dia pun teringat gua rahasia. Apa kalian berdua dari kota Seibu? Hei, bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Anwar yang terkejut. Semua orang tahu kalau ada gua rahasia di kota Seibu. Aku rasa tidak ada kultifator sejati di seluruh Kyushu yang tidak mengetahuinya. Dan di saat ini kami mengadakan kompetisi bola bunga. Para kultifator sejati dari kota Seibu pasti akan datang setelah mendengarnya. Bagaimanapun, kompetisi bola bunga tidak mengancam nyawa, ditambah lagi ada buah dan anggur spiritual. Walau tidak terpilih, tetap tidak akan rugi. Keduanya adalah kultifator sejati, jadi mereka pasti pernah ke gua rahasia sebelum datang ke sini. Tebakanmu benar. Kami memang datang terburu-buru dari kota Seibu ke kota Hoflauer ini. Harus kuakui kota Hoflauer dan kota Seibu benar-benar berbeda. Anwar tersenyum. Dia tahu kalau lelaki ini mau mencari tahu dari mana mereka berasal, dan dia tidak keberatan memberi tahu dia. Bab 2891 Aturan Kompetisi Namun, kalau orang ini mau mengetahui apa yang didapatnya di gua rahasia tersebut, maka dia akan kecewa. Hal ini berkaitan dengan nyawanya. Mana mungkin dia menceritakannya. Kalau terungkap, entah apa yang akan direncanakan anak ini. Dia tidak lupa kalau dia dan Kak Lewis sudah menipu para semi-suci itu. Kalau para Sein tahu harta karun di peta harta karun sudah diambil oleh mereka berdua, bahkan keluarga Sen pun belum tentu bisa menahannya. Lagi pula, kalau sampai semi-suci turun tangan, keluarga Sen mungkin akan hancur. Apalagi itu bukanlah satu orang semi-suci, tetapi banyak semi-suci yang bergabung. Dia tidak keberatan mengungkapkan beberapa hal lainnya, karena memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Lalu kalian berdua lebih memilih kota Seibu atau kota Hoflawar. Tanya Wensat. Anwar menggelengkan kepalanya. Baik itu kota Seibu atau kota Hoflawar, kami hanyalah pengunjung. Jawaban ini mengejutkan Wensat. Dia mengira keduanya berasal dari kota Seibu, tapi ternyata bukan. Aku kira kalian berasal dari kota Seibu, aku berpikir apa kalian bisa menceritakan tentang kota Seibu padaku. Ternyata bukan. Wensat berkata dengan nada meminta maaf. Hal ini membuatnya semakin penasaran dari mana asal kedua orang ini. Kami dari Pulau Suryadewa. Anwar menjawab langsung agar orang ini tidak menebak-nebak. Pulau Suryadewal. Wensat tertegun sejenak, tidak menyangka kalau mereka berdua berasal dari Pulau Suryadewa. Pulau Suryadewa adalah tempat yang diimpikan oleh para kultifator sejati. Pulai ini kaya akan energi spiritual, dan yang terpenting adalah terdapat jalan rahasia menuju tanah abadi. Ternyata kalian dari Pulau Suryadewa. Wensat menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Pantas saja lelaki gendut ini memakai pakaian dari pavilion aliran awan. Kalau dari Pulau Suryadewa, itu baru masuk akal. Kamu yang pertama kali menebak dengan benar kalau kami hanya datang untuk bersenang-senang. Yang lain mengira kami datang untuk mengikuti kompetisi. Ngomong-ngomong, bagaimana proses kompetisi bola bunga ini? Anwar bertanya dengan penasaran. Dia sangat mau tahu seperti apa kompetisi bola bunga ini. Akarikah seperti yang dia pikirkan, banyak orang akan naik arena, lalu bertarung secara berkelompok, dan siapapun yang masih berada di dalam ring pada akhirnya akan menjadi pernenangnya. Sebenarnya cukup sederhana. Wensat menjelaskan proses kompetisi bola bunga. Baru kemudian Lewis dan Anwar mengetahui kalau pembawa acara akan naik ke panggung untuk memberikan pidato, lalu ada yang akan naik ke panggung untuk berkompetisi, dan pemenangnya akan terus melanjutkan kompetisi. Yang terakhir menang akan bertanya pada Nona G. Kalau Nona G menyukainya, maka dia akan menjadi suami Nona G. Kalau tidak, keluarga G juga akan memberikan pilihan dan bertanya apa dia mau tetap di keluarga G dan menjadi pengawal. Tentu saja gajinya juga bagus. Ngomong-ngomong, namaku Wensat G, aku harus memanggil kalian apa. Sesudah mengobrol sekian lama, Wensat juga mengetahui kalau kedua orang ini mempunyai karakter yang baik, dan dia tidak keberatan berteman dengan mereka. Jadi tentu saja dia harus memberi tahu namanya. Aku Anwar Sen. Lois Lu. Wensat G. Kamu dari keluarga G. Anwar memandangnya dengan heran ketika mendengar nama itu. Sesudah melihatnya menganggup, dia mengedipkan matanya, mengingat apa yang dikatakan pemuda itu sebelumnya, dan langsung merasa simpati pada pemuda itu. Kalau orang itu tahu Wensat berasal dari keluarga G, entah akan seperti apa ekspresi orang itu. Dia pasti akan menyesal bukan main. Kesempatan bagus seperti itu terbuang sia-sia, dan jelas sekali Wensat tidak tertarik pada orang itu. Bahkan kalau orang itu benar-benar menang, Wensat tidak akan menyetujuinya. Mungkin dia bahkan tidak akan bisa masuk ke keluarga G. Aku benar-benar kasihan pada orang itu, desa Anwar. Wensat tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia hanya memikirkan nama Anwar dan Lois. Anwar Sen dari Pulau Suryadewa. Jangan-jangan ada hubungannya dengan keluarga Sen yang itu. Dia tidak bertanya, tapi terus mengobrol dengan mereka tentang kota Hoflawar. Kalian juga bisa menonton di sini selama pertandingan. Setidaknya tidak akan terlalu berdesakan. Tentu saja, kalian bisa makan dan minum sepuasnya. Bagaimanapun, mereka adalah teman dari Pulau Suryadewa, jadi dia tidak boleh terlalu pelit kalau Anwar ini benar-benar anggota keluarga Sen, maka tentu saja tidak bisa diabaikan. Kalau begitu, kami akan merepotkan Saudara Wensat. Di saat yang sama, pemuda itu menuding para kontestan yang datang dari jauh. Beberapa orang tidak senang dengan pemuda itu dan langsung berteriak, dan suara mereka secara alami didengar oleh Lois dan yang lainnya. Mereka membuka jendela dan menoleh. Sesudah melihat pemuda itu lagi Wensat mengerutkan bibirnya. Orang ini lagi, apa dia tidak bisa berhenti membuat masalah? Kalau bukan karena ada aturan, dia pasti sudah lama mengusir orang ini dari kota Hoflawar. Mana bisa membiarkan dia berbuat onar di sini dan merepotkan keluarga G. Mereka semua sangat sopan. Lois menghela nafas sambil melihat situasi di bawah. Kalau itu di tempat lain, mereka pasti sudah mulai berkelahi sejak lama. Mana mungkin mereka diaran saja mendengar hinaan pemuda itu. Ada peraturan di kota Hoflawar. Tidak ada yang boleh berkelahi selama kompetisi bola bunga, kalau tidak mereka akan dikeluarkan dari kota Hoflawar, makanya orang itu berani sok. Paling-paling dimarahi beberapa kali, dia tidak akan rugi. Sepanjang perjalanan, cukup banyak kontestan yang dimaki oleh orang itu. Ternyata begitu. Pada saat ini, Lois agak senang karena dia tidak turun tangan barusan, untungnya Wensa tiba tepat waktu. Kalau tidak, dia akan menamparkan pemuda itu hingga terbang ke tempat yang tidak diketahui. Tampaknya setiap kali pergi ke suatu tempat, dia harus mengetahui lebih banyak tentang peraturan setempat. Beberapa orang tidak mengetahui aturan kompetisi bola bunga kota Hoflawar, jadi mereka memukul pemuda itu. Pemuda itu langsung berteriak, menarik perhatian para penjaga kota, yang segera mengusir pemukul itu. Baru pada saat itulah para kontestan yang hadir menyadari kalau tidak ada seorang pun yang diperbolehkan berkelahi selama kompetisi bola bunga. Mereka memandang pemuda itu dengan penuh kebencian. Terutama orang yang diusir itu. Ingin rasanya dia memotong pemuda itu menjadi beberapa bagian, tapi sayangnya sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah dibawa pergi oleh penjaga kota. Pemuda itu tidak peduli, dia malah terus memprovokasi orang lain, mengatakan apapun yang tidak menyenangkan. Apa dia tidak takut akan sial. Anwar melihat tindakan pemuda itu dengan senang. Dia bisa membayangkan saat pertandingan, banyak orang yang akan menghajar pernuda ini. Menurutku dia sangat percaya diri. Lewis melihat tatapan tak kenal takut pemuda itu dan tahu kalau dia pasti sudah punya rencana. Sepertinya targetnya adalah pavilion air. Lewis melirik sekilas, lalu menoleh. Sebaliknya, dia diam-diam mencicipi anggur bunga. Semakin dia mencicipinya, semakin dia merasa kalau anggur tersebut lumayan kuat alkoholnya. Ini memang anggur kota Hoflauer yang terkenal. Semakin kamu mencicipinya, semakin kamu tenggelam dalam aroma anggur tersebut. Rasanya seperti ingin tenggelam dalam aroma anggur ini dan tidak pernah bangun. Bab 2892 Nonage Kota Hoflauer, tempat makmur di dunia kultifasi, menjadi lebih ramai dan semarak karena kompetisi bola bunga untuk mencari suami untuk Nonage. Bakat-bakat muda dari berbagai sekte dan kultifator sejati berkumpul di sini, berharap bisa melihat sekilas kecantikan Nonage. Mereka juga berharap menjadi orang beruntung yang bisa menikmati kecantikan tersebut. Di jalan raya menuju kota Hoflauer, seorang pemuda berpakaian mewah sedang berjalan dengan bangga, diikuti oleh beberapa pengikutnya yang patuh. Dengarkan aku, nanti setelah sampai di kota Hoflauer, kalian yang gesit. Kalau ada orang yang menghalangiku dan merusak rencanaku, aku akan menguliti nyal, kata pemuda itu dengan arogan. Ya, ya, kami pasti mengingat ajaran tuan muda. Para pengikut di belakangnya mengangguk dan membungkuk, sambil tersenyum. Pemuda ini adalah tuan muda Zhao, dia adalah seorang playboy dari sebuah keluarga kecil dekat kota Hoflauer. Dia mendengar kalau Nonage sedang mencari suami, jadi dia membawa beberapa pengikutnya dan datang dengan penuh semangat untuk ikut bersenang-senang. Namun, tuan muda Zhao tidak tahu kalau penampilannya yang arogan dan mendominasi sudah menarik perhatian para kultifator sejati lainnya. Haha, orang seperti ini lagi, berani sekali datang ke sini. Benar-benar bagai pungguk merindukan bulan. Seorang kultifator sejati muda berkemeja hijau mengerutkan bibimia dengan jijik sambil berujar kepada teman-temannya di sampingnya. Benar sekali orang seperti ini juga mau menikah dengan Nonage. Seharusnya dia bercermin dulu. Temannya ikut menghina. Kemana pun tuan muda Zhao pergi, selalu terdengar ejekan, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya dan terus berjalan seolah-olah seluruh dunia adalah miliknya. Beberapa hari kemudian, kompetisi bola bunga yang ditunggu-tunggu Ahimya dimulai. Lewis, Anwar dan Wensat duduk di dalam sebuah ruangan di lantai dua restoran, dan bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi di ring di bawah. Meja mereka dipenuhi dengan segala macam makanan lezat, termasuk buah-buahan dan anggur spiritual. Aromanya harum dan membuat orang ngiler. Saudara Lu, Saudara Sen, ini adalah makanan khas keluarga G kami. Kalian berdua cobalah. Wensat menjamu Lewis dan Anwar dengan hangat. Saudara G tidak perlu sungkan. Buah dan anggur spiritual ini semuanya berharga, tukas Lewis dengan senyum. Haha, kalian sudah jauh-jauh datang. Sudah sepantasnya kami menjamu sebagai tuan rumah. Wensat berkata dengan murah hati, kalian berdua bisa menikmati semua ini sepuasnya. Wensat awalnya mau menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan Lewis dan Anwar kepada keluarganya, tetapi ketika dia memikirkan muka Lewis yang sangat tampan, dia pun tidak jadi. Dia tahu kalau kompetisi bola bunga ini adalah untuk mencari suami untuk kakak perempuannya tersayang. Dia sangat takut kalau kakaknya naksir Lewis, tapi Lewis tidak mau. Itu akan sangat memalukan. Selain itu, keluarganya mau mencari menantu matrilokal, bukan menikahkan anak perempuan. Kalau begitu, kami akan terima Anwar tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengambil buah spiritual yang segar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia pun memuji, barang bagus. Ini benar-benar barang bagus. Lewis juga menyesap anggur spiritual. Rasanya lembut dan tahan lama di mulut. Saat mereka bertiga sedang mengobrol dan tertawa, suara bel merdu tiba-tiba terdengar dari ring di bawah. Kerumunan yang awalnya berisik langsung terdiam, dan mata semua orang pun terfokus pada tengah ring. Seorang lelaki tua gagah berjubah hijau muncul di atas ring. Dia adalah kepala pelayan keluarga G, pengurus He. Semuanya, aku adalah kepala pelayan keluarga G. Hari ini, aku mau berterima kasih kepada semua yang sudah datang untuk mengikuti kompetisi bola bunga nona kami. Atas nama keluarga G, aku mau mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua. Pengurus He berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Pengurus He, sama-sama. Nona G sangat berbakat dan reputasinya juga sangat bagus. Kami sudah mengaguminya sejak lama. Kami beruntung mendapat kesempatan untuk melihatnya. Seseorang di antara penonton berkata dengan lantang. Ya, ya, bisa menikahi nona G adalah berkah. Kami akan berusaha memenangkan hati nonal. Mendengar pujian dari semua orang, pengurus He menunjukkan senyuman tipis di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Semuanya, kompetisi bola bunga ini diadakan untuk memilih suami idaman untuk nona kami, yang nantinya akan menjadi anggota keluarga G. Pengurus He berkata perlahan, orang yang dipilih oleh nona tidak hanya bisa menjadi menantu keluarga G, tetapi juga bisa mendapat dukungan penuh dari keluarga G. Kalau teknik kultivasinya cocok, orang ini juga akan mempunyai kesempatan untuk memasuki alam rahasia keluarga G, pavilion air untuk berlatih. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang langsung heboh. Pavilion air keluarga G adalah tanah suci yang terkenal untuk kultivasi di dunia kultivasi, kaya akan energi spiritual dan mempunyai pengalaman kultivasi yang tak terhitung jumlahnya serta rahasia yang ditinggalkan oleh para guru senior. Banyak sekali kultivator sejati yang mau berlatih di sana, tapi pada akhirnya semuanya gagal. Dan sekarang, selama bisa memenangkan kompetisi ini, mereka akan mempunyai kesempatan untuk memasuki pavilion air untuk berlatih mana mungkin orang-orang tidak heboh. Walau semua orang sangat bersemangat, tidak ada yang menyela pengurus He. Mereka semua menunggu pengurus He mengumumkan peraturan kompetisi. Louis mengamati kerumunan di bawah dan dengan cepat menemukan Tuan Muda Zhao yang arogan dan mendominasi yang dia temui di jalan sebelumnya. Sekarang ini dia sedang duduk tegak, dengan kepala terangkat tinggi dan terus-menerus memandang ke arah kamar tempat Nona G berada, seolah dia mau segera maju dan merebut Nona G. Saudara Wensat, bisakah kakakmu melihat orang-orang di bawah? Louis mengalihkan pandangannya, menoleh ke Wensat, dan bertanya. Bab ini belum berakhir, silakan klik halaman berikutnya untuk melanjutkan membacal. Tentu saja bisa, kata Wensat sambil tersenyum, kakakku sudah lama mengamati kalian semua secara diam-diam. Pemeriksaan karakter juga merupakan bagian penting dari kompetisi ini. Oh. Lalu Tuan Muda Zhao yang sebelumnya Louis sengaja memanjangkan nadanya sambil berujar dengan penuh arti. Haha, saudara lu, tenang saja. Dengan tindakannya itu, adikku sudah lama melewatkannya. Wensat terkekeh, nadanya penuh dengan penghinaan, sudah bodoh, sombong dan mendominasi, menindas orang lain. Orang seperti ini, mau setinggi apapun kemampuannya, keluarga G tidak akan menginginkannya. Baguslah kalau begitu. Louis mengangguk, mengambil gelas anggur, dan menyesapnya. Anwar mendengarkan dengan penuh minat. Sambil memakan buah spiritual, dia dengan penasaran melihat para kontestan di bawah dan mengobrol dengan Louis dan Wensat dari waktu ke waktu. Menurutku, orang-orang ini benar-benar mau menjadi menantu matri lokal keluarga G untuk mendapatkan sumber daya. Apa mereka tidak takut digosipkan? Louis bertanya dengan bingung sambil melihat ke arah para kultifator sejati di bawah yang sudah tidak sabar. Saudara Lu, kamu tidak memahami hal ini. Wensat menjelaskan sambil tersenyum, di dunia kultifasi, yang kuat yang dihormati. Selama kamu mempunyai kekuatan yang cukup, siapa yang peduli dengan identitasmu? Selain itu, kalau bisa masuk ke keluarga G, menjadi anggota keluarga G adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Ini adalah peluang besar. Orang-orang justru akan in, siapa yang tidak ada kerjaan sampai menggosip. Louis menganggup, merasa perkataan Wensat masuk akal. Di dunia ini, kekuatan adalah hal terpenting. Di dalam kamar berdekorasi mewah di penginapan di seberang restoran, nona Jessica dari keluarga G sedang melihat para kontestan di bawah melalui jendela, dengan sedikit kekecewaan di wajahnya yang lembut. Hei, kenapa semuanya jelek begitu? Jessica menghela nafas pelan, mengambil buah anggur dan memasukkannya ke dalam mulutnya, tapi tidak ada rasa. Matanya mengamati kerumunan tanpa tujuan. Tiba-tiba, matanya seperti tertarik pada sesuatu, dia memandang lekat-lekat ke sebuah ruangan di lantai dua restoran di seberangnya. Di dalam ruangan itu terdapat tiga orang pemuda yang duduk, salah satunya adalah seorang lelaki luar biasa tampan yang mengenakan pakalan berwarna putih, dengan temperamen yang luar biasa, yang sangat menarik perhatiannya. Lelaki yang sangat tampan. Jessica diam-diam merasa kagum. Dia merasa sudah tahu banyak hal, tetapi dia belum pernah melihat lelaki setampan itu. Lelaki ini seperti keluar dari lukisan. Membuat orang ingin mendekati dan memahaminya lebih dekat. Pelayan. Jessica mengalihkan pandangannya dan memanggil ke pintu. Nona, ada apa? Seorang perempuan yang tampak seperti pelayan masuk dan bertanya dengan hormat. Pergilah, bantu aku memeriksa dengan siapa wensat akhir-akhir ini, kata Jessica pelan. Ya, Nona, jawab pelayan itu, berbalik dan pergi. Sesudah beberapa saat, pelayan itu kembali dan melaporkan dengan hormat, Nona, Tuan Wensat bersama dua orang temannya akhir-akhir ini. Aku dengar mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Teman. Jessica sedikit mengernyit, merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Kalau dia tahu ada teman werisat datang, dia seharusnya memintanya untuk membawanya ke rumah, sehingga dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji pemikiran lelaki berbaju putih. Oh, sayang sekali. Jessica menghela nafas, hatinya penuh penyesalan. Lewis sedang mengobrol dengan Wensat dan Anwar. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan membara menimpanya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu, dan melihat. Seorang perempuan cantik dengan gaun merah muda memandang ke arahnya dari kamar pribadi di lantai dua penginapan di seberangnya dengan penasaran. Hati Lewis tergerak, dia sudah bisa menebak identitas pihak lain. Dia menoleh untuk melihat Wensat dan bertanya, Saudara G, itu. Kakaku. Wensat mengikuti pandangan Lewis sambil berujar penuh senyum, bagaimana? Kakaku cantik, kan? Cantik, Lewis mengangguk tanpa menyangkalnya. Hehe, kakaku adalah perempuan tercantuk di kota Hoflawar. Banyak sekali yang menyukainya. Entah ada berapa banyak talenta muda yang mau melihat kecantikannya. Wensat berkata dengan bangga, seolah sedang pamer. Anwar juga melihat Nonage, matanya langsung melebar, dan dia tidak bisa menahan nafas. Wow, Saudara Wensat, kakakmu cantik sekali. Dia bahkan lebih cantik dari peri di langit. Tentu saja. Wensat makin bangga. Siapa dulu adiknya? Anwar menoleh dan melihat para kontestan di bawah, lalu memandang Nonage, menggelengkan kepalanya, sambil berujar, Saudara G, menurutku, lelaki di bawah yang jelek-jelek itu bukanlah pasangan yang cocok untuk kakakmu. Lihatlah itu, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu kakakmu. Hahaha, Saudara Sen, kata-katamu terlalu berlebihan. Wensat berkata sambil tersenyum, pasti bisa menemukan beberapa yang disukai kakakku. Selain itu, dalam kompetisi bola bunga ini, kami sudah menyebarkan banyak undangan dan mempromosikannya, ini yang terbesar dalam sejarah. Biarpun kakakku benar-benar terlihat. Yah, meski kakakku benar-benar tidak cantik, pasti akan banyak orang yang mau mendapatkan kuota memasuki Pavil Jun Air dan menjadi menantu matri lokal keluarga kami. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi yang disetujui oleh kakakku. Sebagai adik, kami hanya bisa menghormati pendapatnya. Wensat berkata tanpa daya, kalau kami benar-benar tidak bisa menemukan yang cocok kali ini, maka pertandingan bisa ditunda dan melanjutkan pencarian lagi. Pada saat ini, Lewis tiba-tiba merasa perempuan berbaju merah muda di seberangnya tampak tertawa, lalu, seolah sengaja mengedipkan mata padanya. Lewis langsung tertegun, jantungnya berdebar kencang tak terkendali, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Dia merasa pipinya sedikit panas, jadi dia segera menundukkan kepalanya, tidak berani memandang perempuan di seberangnya. Aneh, kenapa tiba-tiba panas sekali. Lewis mengipasi dirinya dengan tangannya, mencoba menenangkan diri. Bab 2893 Kompetisi Bola Bunga Kabar Nona G melempar bola bunga untuk memilih calon suami sudah menyebar di kota Cangga selama hampir sebulan. Nona G ini adalah sosok yang legendaris. Konon dia sudah berlatih di pavilion air yang kaya energi spiritual milik keluarga G sejak lahir, dan tidak pernah keluar dari sana. Sekarang akhirnya dia akan muncul di kompetisi bola bunga, tak heran kalau masyarakat kota Cangga bahkan beberapa kota terdekat pun berbondong-bondong datang. Wensat, apa kakakmu mempunyai orang yang dia sukai? Anwar mengambil segenggam biji melon di satu tangan dan memakannya, sambil berbalik untuk bertanya pada Wensat di sampingnya. Wensat tersenyum tak berdaya. Ini adalah ke-18 kalinya Anwar menanyakan pertanyaan ini hari ini. Saudara Sen, bukankah aku sudah bilang sebelumnya kalau kakakku sudah berlatih di pavilion air sejak masih kecil dan tidak pernah keluar? Mau ketemu di mana orang yang dia sukai? Itu belum tentu. Anwar mengedipkan mata. Mungkin kakakmu diam-diam sudah menyetujuinya sejak lama, tapi hanya karena aturan keluarga dia tidak bisa mengatakannya. Kalau memang ada orang seperti itu, lebih baik suruh dia langsung bergabung dengan keluarga G. Untuk apa repot-repot mengadakan kompetisi ini dan membuat kakakmu susah? Saudara Sen, jangan asal menebak, kata Wensat tercengang. Kalau kakakku benar-benar mempunyai seseorang yang dia sukai, apa mungkin aku sebagai adiknya menghentikannya? Sejujurnya, kakakku sudah tidak muda lagi. Makanya orang tua kami memutuskan untuk mengadakan kompetisi bola bunga ini sehingga dia bisa menemukan suami idamannya sesegera mungkin. Kakakku juga setuju, katanya dia juga mau melihat semua talenta muda di dunia. Anwar mengerutkan bibirnya, jelas tidak puas dengan penjelasan Wensat, dan bergumam, siapa tahu dia dipaksa. Saat ini, Lewis yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, Saudara Wensat, kalau kakakmu tidak memilih orang yang disukainya di kompetisi hari ini, lalu bagaimana? Wensat menghela nafas. Kalau begitu kami hanya bisa memilih hari lain untuk mengadakannya lagi. Keluarga gepunya banyak waktu dan sumber daya. Tidak ada salahnya untuk mengadakannya beberapa kali lagi sampai kakakku menemukan orang yang disukainya. Arena dipenuhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat yang sudah bersiap-siap. Mereka semua mau menjadi yang teratas dalam kompetisi ini dan melihat sekilas kecantikan Nona G, belum lagi mahar yang melimpah dan kesempatan untuk masuk ke pavilion air untuk berlatih. Saat pengurus Heber teriak, kompetisi bola bunga sudah resmi dimulai siapapun yang berminat diundang naik ke panggung Urituk berkompetisi. Kerumunan langsung heboh. Lois dan Anwar melihat ke arena secara bersamaan. Beberapa anak muda yang sudah tidak sabar kini saling berpandangan, tidak ada yang berani naik panggung duluan. Lois memperhatikan pemandangan ini dan tersenyum pelan. Sepertinya menjadi orang pertarna yang naik ke panggung mungkin bukan hal yang baik. Anwar bertanya dengan penasaran, Kak Lois, apa maksudmu? Lois menjelaskan, Coba kamu pikirkan, orang pertama yang naik ke panggung pasti bisa memanfaatkan peluang tersebut, tapi di saat yang sama dia akan menjadi sasaran publik dan mungkin bahkan tidak akan bertahan di ronde pertama. Kalau begitu, bukankah kesempatannya akan sia-sia? Anwar tiba-tiba sadar. Ternyata begitu. Lalu menurut Kak Lois, berapa lama pernuda itu bisa bertahan? Mata Lois tertuju pada pemuda kurus di atas ring, dan dia menggelengkan kepalanya. Sulit untuk mengatakan atanda kurang lebihnya. Tingkat kultivasi orang ini hanya tahap awal Dewa Emas Daluo, dan dia tidak menonjol di antara para kontestan. Ada banyak orang dengan kekuatan lebih tinggi dari dia. Tapi, penggunaan pil dan senjata diperbolehkan di arena ini, dan tidak diperbolehkan membunuh, jadi masih belum tahu trik apa yang akan dia keluarkan. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki paruh bayak kekar melompat ke atas ring. Wajahnya ganas dan matanya bersinar. Terlihat dia sudah berpengalaman. Terdengar suara ejekan dari penonton, bahkan ada orang yang berujar, sudah setua ini masih berani mengikuti kompetisi bola bunga, dasar tidak tahu malu. Kamu tahu apa? Keluarga G begitu besar, dan pavilion air adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Bahkan kalau harus menjadi menantu matri lokal, itu tetap akan luar biasa. Benar. Semua orang ingin sumber daya. Sebelum semua orang selesai berbicara, lelaki tua lain dengan rambut beruban perlahan berjalan ke atas ring. Wajahnya dipenuhi kerutan, tapi ketajaman pandangannya tidak bisa disembunyikan. Keduanya saling memandang dan mulai berkelahi tanpa omong kosong yang tidak perlu. Orang tua itu tampak tua, tetapi serangannya sangat cepat, pukulannya sangat kuat, dan setiap jurusnya selalu mengenai titik vital lelaki paruh bayak itu. Tak mau kalah, lelaki paruh bayak itu mengayunkan kapak raksasa di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas, dan untuk beberapa saat dia pun berimbang dengan lelaki tua itu. Pada akhirnya, lelaki tua itu lebih unggul dan menjatuhkan lelaki paruh bayak itu dari ring dengan satu pukulan, memenangkan kompetisi pertama. Pada kompetisi berikutnya, para kontestan tampil silih berganti di atas panggung, mulai dari remaja yang muda dan energi hingga para lelaki tua yang lihai, tapi tanpa terkecuali, muka mereka penuh dengan keinginan untuk menang. Louis memandang para kontestan di atas panggung yang bersedia bertarung untuk menjadi menantu matri lokal keluarga G sambil menghela nafas, sepertinya sumber daya dari keluarga G dan pavilun air memang sangat menarik. Anwar berujar dari samping, tentu saja. Keluarga G adalah keluarga kultivasi abadi terkemuka di kota Cangga. Siapa yang tidak mau menjadi menantu keluarga ini? Hanya saja. Wensat ragu-ragu, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. GG derajat, GNG derajat, G derajat, NG derajat. Genowar bertanya dengan penasaran. Hanya saja ketika aku melihat para kontestan ini, kebanyakan dari mereka datang untuk mendapatkan sumber daya keluarga ku dan pavilun air. Mereka tidak benar-benar mau menikahi kakak ku. Wensat menghela nafas. Menurut kalian, apa kakak ku benar-benar bisa mendapatkan kebahagiaan? Anwar lertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Saudara Wensat, kamu terlalu khawatir. Kakakmu adalah putri tertua dari keluarga G. Selama dia mau dia bisa menemukan pria apapun nih selain itu, walau para kontestan ini datang karena sumber daya keluargamu, terus kenapa? Selama mereka memperlakukan kakakmu dengan tulus, bukankah itu sudah cukup? Wensat tersenyum getir dan tidak berkata apa-apa. Tentu saja dia berharap kakaknya bisa menemukan kebahagiaan, tapi melihat para kontestan di atas panggung yang memperjuangkan kepentingannya sendiri, dia menjadi murung. Orang yang bertahan pertama, sesudah lima pertarungan sengit, akhirnya dikalahkan dan dijatuhkan dari ring oleh seorang pemuda berpakaian hijau yang membawa pedang. Hah! Siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Melihat usianya, dia mungkin belum dewasa. Berani sekali dia datang ke kompetisi bola bunga. Walau anak ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Lihat serangan pedangnya barusan, bersih dan rapi tanpa ada kecerobohan. Sepertinya dia sudah mencapai tahap tengah dewa emas daluo. Anak muda lebih baik dari yang tual apa semua anak-anak zaman sekarang sehebat ini. Louis memandang pemuda yang tampak muda di atas panggung dan merasa sedikit terkejut. Saudara G, apa tidak ada batasan usia untuk kompetisi bola bunga ini? Wensat menggelengkan kepalanya. Tidak ada batasan. Selama benar-benar mau melamar kakakku, maka bisa naik ke panggung dan mencobanya. Ini. Louis tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Pemuda itu berdiri di atas ring, melihat sekeliling, dan akhirnya pandangannya mendarat di mimbar tempat Louis dan yang lainnya berada. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman provokatif. Hati Louis bergetar, dan sebuah firasat buruk pun muncul di hatinya. Bab 2894 Batas Usia. Wensat meminum segelas anggur, menyekam mulutnya, sambil berujar kepada Louis, Kak Louis, kamu seperti amatir yang merianyakan pertanyaan ini. Kompetisi bola bunga memang demi perayaan yang meriah, mana mungkin ada begitu banyak aturan. Louis mengangkat alisnya dan bertanya, Saudara Wensat, aku tidak suka mendengar kata-katamu ini. Memangnya masalah perasaan bisa dipermainkan begitu saja. Memangnya orang tua dan kakakmu tidak pemilih sama sekali. Anwar menyela dari samping, benar, Wensat, kamu tidak bisa begini. Jangan-jangan kamu takut kakakmu tidak bisa. Bisa menikah, jadi kamu sengaja memasang jebakan untuk menangkap seseorang. Brengsek, dasar lelaki gendut, asal bicara kamu. Wensat mengomel sambil tersenyum, memangnya siapa kakakku. Putri kebanggaan. Pengejamnya bisa antri dari gerbang kota ke luar kota, apa aku perlu memasang jebakan. Dia terdiaran lalu menjelaskan, alasan utamanya adalah batasan usia sangat sulit dibuat. Coba pikirkan, beberapa orang tua masih suka sok muda walau mereka sudah tua. Mereka bahkan mengaku masih awet muda dan harus datang untuk mengikuti kompetisi, memangnya kami bisa menghentikannya. Selain itu, ada banyak orang di jalan yang lagi dalam perjalanan ke sini, kami tidak bisa membiarkan mereka datang dengan sia-sia, bukan? Louis tiba-tiba sadar. Ternyata begitu. Sepertinya aku yang salah. Anwar mengerutkan bibirnya. Menurutku Wensat terlalu malas dan berpikir kalau dia bisa membereskannya sekaligus. Lagi pula, kakaknyalah yang membuat keputusan akhir, bukan dia. Wensat menggelengkan kepalanya tak berdaya. Bisakah kalian berdua berhenti asal tebak? Kakakku punya mata yang tajam. Kalau memang tidak ada yang cocok, paling adakan beberapa ronde lagi atau meningkatkan publisitas. Dia pasti bisa menemukan suami yang cocok. Louis tersenyum dan mengangguk. Benar, kita tidak usah ikut khawatir, nikmati saja kesenangannya. Di atas ring, seorang kontestan muda sedang bertarung melawan lelaki kekar. Anak laki-laki itu kelihatannya baru berumur 15 atau 16 tahun, dan dia sangat kurus dibandingkan dengan lelaki kekar itu. Namun, gerakannya sangat fleksibel dan tubuhnya ringan, seperti burung layang-layang yang cekatan, mampu bergerak bebas di antara serangan lelaki kekar. Anak ini cukup menarik. Mata Anwar berbinar. Dia masih sangat muda, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia tampaknya berbakat. Louis juga mengangguk dengan sedikit apresiasi di matanya. Walau pemuda di atas ring mempunyai kultivasi yang rendah, dia mempunyai kemampuan bertarung yang bagus dan gerakannya fleksibel serta banyak berubah. Dia jelas sudah diajar oleh seorang guru terkenal. Pemuda ini seharusnya berasal dari keluarga kecil, dan dia mau mengambil kesempatan ini untuk membuat gebrakan besar. Wensat menganalisis, kalau dia bisa disukai oleh kakakku, tentu saja itu paling bagus. Bahkan kalau tidak, dengan kekuatannya, ayahku sepertinya akan membuat pengecualian dan merekrutnya ke dalam keluarga G dan memasuki pavilun air untuk berlatih. Anwar mengerutkan bibirnya. Wensat, didengar dari kata-katamu, sepertinya pavilun airmu sangat menarik. Wensat meliriknya kesal. Kamu ini tahu apa? Pavilun air adalah tanah suci kultivasi keluarga G. Entah ada berapa banyak orang yang mau masuk tapi tidak bisa. Anwar baru saja hendak membalas ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan dan tertegun. Hei, bukankah itu pemuda sebelumnya yang mau menjadi menantu matrilokal keluarga G? Kenapa dia duduk saja dan tidak naik panggung? Louis mengikuti pandangannya dan melihat, di sudut kerumunan, seorang lelaki muda berkemeja hijau, duduk sendirian di meja dengan ekspresi muram dan sorot mata tak menentu. Bukankah orang ini bertindak sangat proaktif sebelumnya? Kenapa dia tidak terburu-buru sekarang? Louis agak bingung. Wensat mencibir. Memangnya bisa kenapa lagi? Kurasa dia ketakutan melihat terlalu banyak master di arena. Namun, hanya pemuda itu sendiri yang mengetahui kegelisahan di hatinya sekarang ini. Dia awalnya mengira dengan kekuatan dan penampilannya, menjadi menantu matrilokal keluarga G adalah hal yang pasti. Namun, saat melihat generasi muda jenius di atas panggung, jantungnya mulai berdebar kencang. Terutama anak laki-laki itu, dengan kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda, membuatnya semakin merasa tertekan. Dia pun mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, sekelompok anak kecil juga mau berebut perempuan denganku. Dia diam-diam melirik ke ruang pribadi restoran tempat Louis dan yang lainnya berada, dan menemukan kalau mereka masih duduk di sana, minum teh dan mengobrol dengan santai, dan merasa lebih tidak nyaman. Dia selalu merasa kalau Louis dan yang lainnya sengaja muncul di sini hanya untuk menertawakannya. Tidak, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Permuda itu mengertakkan gigi dan diam-diam berpikir, aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang-orang menyebalkan itu secepat mungkin, lalu naik ke panggung dan membuat gebrakan besar, agar orang-orang dari keluarga G melihatku. Dia memandang pemuda di atas ring dengan mata jahat, niat membunuh pun melonjak di dalam hatinya. Bab 2895 membuat malu. Jangan-jangan dia jadi bodoh karena ketakutan. Di saat ini dia masih ke atas panggung. Benar, tidak punya kemampuan tapi sok. Lihat pengecut ini, dia mungkin akan dihajar habis-habisan sebentar lagi. Sarkasme di sekelilingnya berdengung seperti lalat, muka pemuda itu pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya hampir menusuk dagingnya, tapi dia tidak bisa memprotes. Bukannya dia tidak mendengarkan hinaan orang-orang di sekitarnya, tapi dia lebih tahu kalau dia tidak bisa mundur lagi sekarang ini. Kenapa? Apa kamu takut? Sebuah suara bercanda datang dari atas. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menghadap muka Lewis dengan senyuman mengejek. Lewis, tidak usah sok kamu. Pemuda itu mengertakkan gigi, mau bergegas ke depan dan merobek muka sialan itu. Jangan mengira aku tidak tahu kalau itu kamu. Aku. Lewis mengangkat alisnya dengan berpura-pura terkejut, lalu menoleh ke arah Anwar dan Wensat di sampingnya. Anwar, saudara Wensat, orang ini bilang aku dalangnya, apa kalian percaya? Anwar memutar matanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dengan kemampuannya itu, memangnya perlu Kak Lewis turun tangan. Lucu sekali. Wensat menggelengkan kepalanya tak berdaya, jelas tidak tertarik dengan lelucon ini. Pemuda itu gemetar karena marah melihat reaksi mereka, tetapi dia bahkan lebih takut untuk bertindak gegabuh. Walau dia secara paksa naik ke tahap awal Dewa Emas Daluo dengan bantuan Pil, kekuatan aslinya benar-benar berbeda dari para jenius sejati. Terlebih lagi, tidak satu pun dari tiga orang di depannya yang orang biasa. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Lewis menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan santai. Apa karena aku benar dan kamu merasa bersalah? Kamu. Pemuda itu hendak membalas, tapi disela oleh suara yang terdengar tua. Wensat, apa yang terjadi? Seorang lelaki tua berpakaian mewah berjalan perlahan, dikelilingi oleh beberapa pelayan itu adalah bara, sang kepala keluarga. Dia memandang semua orang dengan anggun, dan akhirnya matanya mendarat di atas pemuda itu, sedikit mengernyit, bukankah ini anak laki-laki dari keluarga Lin itu? Apa yang kamu lakukan di sini? Pemuda itu menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan membungku hormat kepada bara, kepala keluarga, junior Ethan Lin, hari ini datang untuk. Dia berhenti, matarnya memandang ke arah Lewis dan yang lainnya secara sengaja, sambil berujar dengan gigi terkatuk, aku di sini untuk mengikuti kompetisi pemilihan suami. Mendengar ini, bara mengerutkan kening makin kencang. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Ethan, dan dia juga tahu kalau keluarga kecil yang biasa saja di belakangnya tidak layak untuk putrinya. Kalau bukan karena fakta kalau Ethan adalah seorang jenius dalam kultivasi, dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu memasuki keluarga G. Karena kamu datang untuk mengikuti kompetisi pemilihan suami, maka cepatlah naik ke panggung. Bara melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jangan buang waktu. Ethan sangat gembira, mengetahui kalau ini tanda bara setuju atas partisipasinya dalam kompetisi pemilihan pengantin. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, memandang tajam ke arah Lewis dan yang lainnya, berbalik dan melangkah menuju ring. Ha, dasar tidak tahu diri. Lewis tersenyum menghina, sama sekali tidak menganggap serius Ethan. Anwar memandang punggung Ethan dengan penuh minat, lalu berseru, anak laki-laki ini benar-benar tidak tahu diri. Dengan kemampuan seperti itu, dia juga mau menikahi nona G. Mimpi di siang bolong. Wensa tidak berbicara, hanya menyaksikan semua ini dengan tenang, matanya dalam, entah apa yang dia pikirkan. Di atas ring, seorang pemuda dengan bosan menunggu lawannya muncul. Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, tapi ada ketenangan dan ketajaman di antara alisnya yang tidak sesuai dengan usianya. Siapa anak ini? Sepertinya belum pernah lihat. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Apa dia murid jenius dari keluarga tersembunyi? Tidak peduli siapa dia, dia akan dikalahkan oleh Ethan sebentar lagi. Tunggu sajal. Ada banyak diskusi di antara penonton, tapi pemuda itu menutup telinga dan hanya berdiri diam, seperti patung. Ketika sosok Ethan muncul di atas ring, diskusi di antara penonton menghilang seketika, dan mata semua orang pun terfokus pada dua orang ini. Hell, kalau kamu masih tahu diri, keluar dari sini. Ethan menunjuk pemuda itu dengan arogan, nadanya penuh penghinaan, jangan paksa aku menyerangmu. Aku tidak mau dibilang menindas anak kecil. Mendengar ini, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya, cahaya sinis muncul di matanya yang gelap. Kamu mau menindasku?